Baik, kembali lagi di channel KuiHistory, apa kabar teman-teman semuanya, yang jelas dalam keadaan sehat ya, mari kita simak informasi sebagai berikut Previsi Undang-Undang ASN, honor harga 2 jadi PNS, jangan tertipu lagi, ini deretan faktanya Baik, kembali lagi di channel KuiHistory, pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi-update informasi terbaru seputar tenaga honor harga Informasi ini akan berkutip dari laman website jpnn.com, informasinya yaitu Previsi Undang-Undang ASN, honor harga 2 jadi PNS, jangan tertipu lagi, ini deretan faktanya, simak informasinya baik-baik Jpnn.com Jakarta, para honor harga 2 sudah lama memperjuangkan agar bisa diangkat menjadi PNS Yang regulasinya diatur dalam Previsi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ASN atau Undang-Undang ASN Tahun berganti tahun, sebagian honor harga 2 menyerah dalam upaya memperjuangkan status PNS Karena revisi Undang-Undang ASN tak kunjung tuntas Sudah banyak honor harga 2, terutama guru, yang akhirnya ikut seleksi P3K 2021 dan 2022 dan berubah status menjadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Namun masih banyak juga honor harga 2, terutama tenaga teknis administrasi dan tenaga kependidikan teknik yang belum terakomotir menjadi P3K Kabar terbaru, revisi Undang-Undang ASN, para honor harga 2 kembali diterpa angin surga Tadkala pada raker Komisi 2 DPR dan Menteri Pendayak Gunahan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Aswar Anas pada 10 April 2023 kembali mengungkit soal nasib revisi Undang-Undang ASN Bahkan tertuang di poin ketiga kesimpulan rapat kerja khusus membahas masalah penyelesaian honorar itu Dalam rangka penguatan sistem merit dalam manajemen ASN, Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Pan-RB sepakat untuk melakukan pembahasan revisi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara Demikian poin ketiga kesimpulan raker Sebelum kalimat kesimpulan khusus poin ketiga itu diketok palu Ada beberapa anggota Komisi 2 DPR yang menginterupsi dengan dua pertanyaan atau pernyataan tegas Pertama, apakah sikap Menteri Anas soal kelanjutan revisi Undang-Undang ASN ini mewakili pemerintah? Pasannya Aswar Anas hanya seorang Menteri yang harus menjalankan perintah Presiden Jokowi Percuma saja jika Anas menyatakan siap membahas revisi Undang-Undang ASN Tetapi Presiden Jokowi ternyata tidak sepakat Anggota Komisi 2 DPR Gus Pargi Gawis meminta Menteri Anas tidak hanya pencitraan Karena untuk urusan penyelesaian tenaga honorar juga belum ada kejelasan Kedua, ada anggota Komisi 2 DPR yang menilai kalimat kesimpulan yang terkait revisi Undang-Undang ASN itu Masih ngambang alias tidak tegas lantaran tidak Menyantumkan tenggak waktu kapan revisi Undang-Undang ASN harus selesai Terlebih sudah sekian lama revisi Undang-Undang ASN masuk agenda pembahasan tetapi tidak kunjung kelar Merespon hal tersebut, Menteri Anas dengan tegas menyatakan akan membahas revisi Undang-Undang ASN tersebut Saya siap membahas revisi Undang-Undang ASN, saya bicara mewakili pemerintah kata Anas Soal tengah waktu penyelesaian revisi Undang-Undang ASN tetap saja tidak tercantum pada kesimpulan Raker Meski sudah ada anggota Dewan yang memintanya Honorar K2 diangkat jadi PNS Anggota Komisi 2 DPR RI, Hugua memastikan hanya honorar K2 yang akan diatur mekanisme pengangkatannya sebagai PNS di revisi Undang-Undang ASN Honorar di luar K2 tidak akan jadi prioritas karena sudah ada larangan perekrutan tenaga honorar Seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah 48 tahun 2005, Joe Peraturan Pemerintah 43-2007 Revisi Undang-Undang ASN hanya khusus untuk Honorar K2, yang di luar itu urusan lain lagi Kata Hugua kepada JPNN.com 9 Desember 2019 Mungkinkah Honorar K2 bakal diangkat menjadi PNS? Seperti dikatakan Hugua pada 2019 silam Mari cermati lagi kalimat kesimpulan Raker di Komisi 2 DPR diatas Adakah kalimat yang menyiratkan bahwa revisi Undang-Undang ASN antara lain dalam rangka Mengatur mekanisme pengangkatan Honorar K2 menjadi PNS? Terlepas dari fakta tersebut, revisi Undang-Undang ASN merupakan inisiatif DPR Mungkin nasib revisi Undang-Undang ASN bisa cerah jika menjadi RUU inisiatif Pemerintah Penelusuan JPNN.com RUU Revisi Undang-Undang ASN sudah masuk program legislasi nasional atau Prolegnas Sejak 2017 sebagai RUU inisiatif DPR Berlanjut lagi RUU Revisi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN kembali masuk daftar RUU Prolegnas pada 2018 dan 2019 Data dari situs resmi DPR RI juga menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang ASN kembali masuk daftar Prolegnas 2020, 2021, 2022, 2023 Selama bertahun-tahun itu, posisi RUU Revisi Undang-Undang ASN masih pembahasan tidak ada kemajuan untuk berubah posisi menjadi keputusan dan selesai Sebelumnya, Kamis 6 April 2023, Ketua Forum Honorar K2 Provinsi Maluku Utara, Said Amir, pesimistis masuknya RUU dalam Prolegnas akan membawa perubahan Dia malah khawatir hal tersebut hanya dijadikan alat politik untuk meraup suara honorar yang saat ini jumlahnya 2 juta lebih Revisi Undang-Undang ASN itu setiap tahun selalu masuk Prolegnas, nihilkan hasilnya, makanya jangan sampai honorar tertipu lagi, kata Said Amir Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan berpikir positif, serta selalu berdoa Terima kasih atas perhatiannya, see you next time, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya, see you next time